Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir atau DPRD Rohil menggelar paripurna penyampaian hasil persetujuan pembahasan pansus tentang perubahan bentuk hukum perusahaan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR menjadi perusahaan BPR Rohil Setelah beberapa kali melakukan pembahasan oleh Panitia Khusus atau Pansus DPRD terkait perubahan perda 16 tahun 2020 tentang status perubahan perusahaan daerah atau PD Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Rohan Hilir ditingkatkan jadi perusahaan persero terbatas BPR Rohil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya melakukan paripurna dengan agenda penyampaian hasil persetujuan pembahasan Pansus tentang perubahan bentuk hukum perusahaan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR menjadi perusahaan atau persero BPR Rohil Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Rohil Maston didampingi oleh Wakil Ketua Abdullah dan Basiran Nur Effendi sementara dari Pemkap Rohan Hilir dihadiri langsung oleh Bupati Rohan Hilir Afrizal Sintong, Sekdar Rohil Fauzi Afrizal serta para Kepala OPD di lingkungan Pemkap Rohil Ketua Pansus DPRD Rohil Darwisham menyampaikan Pansus DPRD telah melakukan pembahasan ran perda sesuai dengan ketentuan dan telah melalui proses harmonisasi di kantor hukum dan ham riau dan sudah difasilitasi oleh Piro Hukum Riau dan selanjutnya bisa diambil keputusan dan ditanggapi hasil pembahasan tersebut menjadi peraturan daerah Anggota DPRD dari fraksi Golkar tersebut menjelaskan pada prinsipnya hasil pembahasan Pansus BPR telah disusun hasil lengkap untuk dapat diambil sebagai keputusan menjadi peraturan daerah Sementara itu Bupati Rohan Hilir menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pansus DPRD yang telah bekerja keras melakukan pembahasan hingga disetujui bersama menjadi keputusan Orang nomor satu di Rokan Hilir itu meminta OPD terkait agar menyiapkan naskah akademik atas perumahan bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat menjadi PT BPR serta melakukan pembahasan bersama anggota DPRD Rohil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berhormat Yang berhormat Bupati Rohan Hilir Yang berhormat Ketua berserta Wakil Ketua berserta Berhormat Ketua berhormat Dan seluruh pejabat tinggi Pendahuluan Ketua dasar pembahasan Tiga hasil pembahasan Dan terakhir Seperti itu Secara lengkap kami sampaikan secara tertulis Bapuran ini Yang merupakan hasil pembahasan Pansus Yang pada kesempatan ini dapat disampaikan hasil pembahasan Antara lain adalah Perubahan pembahasan ini Pertama di antara bab tiga dan bab empat Disisikan satu bab yang Menjadi bab tiga A Dan pasal empat dan pasal lima Kemudian ada perubahan di pasal lapan Kemudian di pasal sembilan Dan beberapa ayat-ayat yang disesuaikan dengan ketentuan perubahannya Selanjutnya Pasus sudah membahas Berhormat Ketua ini Sesuai dengan ketatuan Dan sudah melalui harmonisasi Di kantor kelembungan Pembangunan Pembangunan Dan sudah khas melalui Fasilitasi kantor Di hukum Pembangunan Pembangunan Dan kerja keras pimpinan anggota Seluruh alat keringkapan Dewan yang berhormat Sehingga berhormat tentang Negaraan, Dewan, dan Layaranan Yang merupakan rebedah inisiatif DPRD Kabupaten Rokan ini Dan rebedah tentang perubahan Atas Perdana Pembangunan Tahun 2020 Tentang perubahan untuk hukum BDPP Rhoid Menjadi BDPP Rhoid Berseroid sampai pada tahap ini Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Angkota DPRD Serta hadirin yang berbahagia Berkaitan Agungan, Akhir Pansus, dan Berseduluan DPRD Berseduluan DPRD Dan berkaitan Agungan, Apresiasi yang sedikit-sedikitnya Kepada pimpinan Angkota Dewan yang terangkan Terkhusus kepada Ketua Rapat Paripurna tersebut ditandai dengan penanda tanganan hasil keputusan bersama Antara DPRD dan pemerintah daerah Sekaligus melakukan penyerahan hasil keputusan Persetujuan Perubahan Bentuk Hukum BPR Rohil Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan